Ruptur kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu atau pecahnya hamil ektopik Sering terjadi dan kadang tak terduga Bahkan pasien mengira dirinya itu haid dan tidak hamil Sementara kalau haid biasa tentu tidak akan ada rasa nyeri yang luar biasa hebat ya seperti kasus ini Jadi kalau kita urutkan ternyata dia mengaku haid dua kali berturut-turut Ternyata kalau kita hitung dari usia kehamilannya dia sudah mencapai 11 minggu Perhatikan ini ada satu bongkahan benjolan di dalam perut Ini adalah bongkahan darah beku Istilahnya hematokel Bayangkan ini mencapai bongkahan sebesar ini Ini darahnya sudah membeku dan terus saja mengalir Karena sekali kehamilan ektopik pecah itu dia tidak bisa berhenti Perdarahnya akan terus sampai darah ibunya habis Dan begitu habis ya dia shock hipovolemic Tensinya drop dan ibunya berakhir meninggal Perhatikan di satu bongkahan ukurannya 8 cm Ini bukan kista Ini bukan abses di dalam perut Ini adalah darah yang membeku Dan bayangkan ini rasa sakitnya luar biasa Dan ibunya sudah pucat pasi Jangan ditanya lagi berapa hemoglobinnya Hemoglobinnya sudah hancur-hancur Ini sudah sekitar hemoglobin 4 atau 5 ya Itulah kadang-kadang kita harus waspada Kalau dikira haid tespek Ternyata haidnya adalah suatu kasus Perdaraan di dalam rahim yang mencari cara untuk keluar Karena kan tidak ada saluran keluar Saluran keluarnya adalah rahim Lalu dari vagina keluar Karena darah dalam rongga perut sedemikian banyak Dia mencari jalur lewati saluran tuba falopi Baru darah dengan tekanan tinggi itu langsung keluar Dikira ibunya haid Ya inilah jaringan tropoblas di dalam abdomen ya Yang sudah berkembang terus Tapi jaringannya tidak ada Tapi jaringannya ini aktif Jaringan tropoblas yang berkembang terus Berdarah Bayangkan perlengketannya seperti apa kasus ini Dan umumnya kita begitu didatangi kasus Seperti ini saya harus mengoperasi segera Saya tidak ada persiapan apapun Ya harus kita hadapi dengan inform konsen Bahwa resiko kematian ibu bisa terjadi Bahkan meninggal di atas meja operasi Bayangkan kalau kita tidak ada persiapan darah Apa yang mau kita lakukan Tidak cukup kita hanya memberikan infus Darah harus kita ganti Biasa dalam kasus ini ibunya sudah shock hipofolemi karena perdaraan yang hebat Belum lagi shock karena dia sudah kesakitannya luar biasa Jadi begitu kasus seperti ini datang Tiba-tiba ke poli Ya saya harus segera melakukan tindakan Semua pasien kita Tunda yang lain Kita langsung segera operasi Nah repotnya kalau misalnya ini Pasiennya mungkin tidak percaya Tapi yang tidak mungkin dalam kasus seperti ini Bagaimana lagi nyerinya sudah luar biasa hebat kok Dan yang paling membuktikan kan tes spek ya Tes hamilnya positif itu Maka dia tahu bahwa dirinya hamil Jadi bagi mereka yang siklusnya tidak teratur Tau-tau heightnya dua kali dalam sebulan Pikirkan juga itu mungkin suatu kehamilan keguguran Atau hamil yang diluar kandungan perdarahan Seperti kasus ibu ini Ya untungnya semua berakhir bayi Punya tertolong dengan selamat Lalu abdomen bisa kita bersihkan Semua darah beku dan sisa-sisa jaringan Kehamilan yang berkembang di luar rahim ini Bisa kita evakuasi Dan pasca tindakan seperti ini Lakukan tes beta HCG Sampai nanti hasilnya negatif ya Jadi ini adalah hamil di luar rahim Sudah mencapai 10-11 minggu dan ini sudah pecah Entah pecahnya dari kapan Kalau sudah perdaranya sebesar ini Menggumpal di dalam Ini mungkin sudah lebih dari 2 minggu kira-kira Dia pecah ya Karena indung telur atau tuba itu kan paling pol bisa menahan sampai minggu ke-7 Ini sudah 11 minggu Jadi paling lama ini sudah 2 minggu nih Perdaraan di dalam udah pecah seperti ini Dan harus kita segera sito operasi atau emergency Surgery kita eksplorasi kita buka perut ya Seperti operasi sesat namanya laparatomi Itu dia Jadi ini adalah nama hematokel Akibat ruptur kehamilan ektopik yang sudah pecah di dalam perut Terima kasih telah menonton!